Intro Komentannya seneng banget karena pihak kepolisian menanggapin dengan cepat laporan Niki Jadi gak sabar nunggu proses selanjutnya karena gara-gara kasus ini lumayan sih Lumayan banyak kerugian terus apalagi kalau di Instagram setiap posting apa pasti nge-bullyingnya tentang itu gitu kan Jadi ini tuh sebel aja gitu sama yang ngelaporin-ngelaporin lagi kan Akhirnya kan tadinya kan Niki pikir kasus ini tuh apa masalah ini tuh gak akan jadi besar gitu kan Gara-gara pertama yang di Palembang Jadi semuanya apa ya jadi semuanya pada kena ya maksudnya pada ikut-ikutan gitu Terus kedua juga ada yang dari gepak tiba-tiba datang tapi Alhamdulillah ditolak Terus yang ketiga sama Liano gitu kan Dipikir mereka mungkin ini cuman main-main Niki bohongan gitu ngelaporinnya cuman ah jadi kegetakan doang Tapi Niki akhirnya Niki seriusin karena Niki gak mau kejadian ini terulang lagi gitu Niki tuh mau ditopkan yang namanya hoax atau apa ya berita-berita bohong lah kayak gitu Kalau jalan kebencian tuh Niki pengen setop gitu jangan sampai nanti artis-artis lain kenalannya Terima kasih Terima kasih telah menonton!